Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah seperti ini perkembangan cabai kita saat ini ini adalah cabai rawit parietas 22 usianya 28 hari setelah pindah tanam untuk hari ini sahabat tani ya karena kemarin 27 HST sekarang 28 HST oke sahabat tani disini admin tidak membahas pemupukan pada tanaman cabai ini tapi kita akan membahas penyakitnya yang akan kita bahas disini ada tanaman cabai yang keriting ini juga keriting nah ini ini hama penghisap ini perlu kita spray ini bisa menyebabkan keriting nah nantinya tanaman akan seperti ini keriting nah seperti ini juga dan disini juga waktu itu sudah ada yang pucuknya hitam alhamdulillah sudah kita ganti dengan tanaman yang baru alhamdulillah sudah tumbuh juga ini tanaman yang barunya oke sahabat tani untuk masalah yang seperti ini ini admin berbagi ke teman-teman semua cara admin dalam menangani masalah yang keriting seperti ini nah disini ada dua sahabat tani yang ini keriting tanpa penanganan yang ini keriting dengan ditangani sahabat tani ya maksudnya kalau untuk penyepraan memang sama dispray tapi kalau untuk ini ini tidak dirempel kalau itu dirempel nah sahabat tani jadi kalau teman-teman juga ada tanaman yang seperti ini bisa dilakukan perempelan seperti ini supaya pertumbuhannya tidak gagal sahabat tani ya karena ini pertumbuhannya terhambat memang tanaman cabai itu sengaja menghentikan pertumbuhannya kalau kena masalah seperti ini sahabat tani jadi langkah pertama dalam menangani masalah yang keriting seperti ini kita harus buangi tunas airnya sahabat tani ya supaya pertumbuhannya kesini dia nanti tapi bisa juga dengan dipotong disini lalu ini yang kita pelihara tapi admin akan pelihara itu saja sahabat tani ininya yang kita buang sahabat tani ya yang bermasalah seperti ini nanti akan tumbuh lagi tunas baru yang lebih bagus lagi dari ini kalau ini sudah keriting atau bisa juga diganti seperti ini kalau ini diganti baru kalau ini kita biarkan kita rawat saja karena faktanya yang ini sembuh sahabat tani ya yuk kita lihat yuk kita lihat nah ini faktanya keriting bisa sembuh sahabat tani ini pucuknya sekarang sudah seperti ini sudah ada hijau-hijau juga sahabat tani ya nah ini sudah ada hijau-hijau juga tadinya disini sahabat tani ini kecil tadinya keriput disini sekarang sudah naik sudah bercabang juga sahabat tani ya nah sahabat tani untuk tunas airnya tetap kita rempel seperti ini kita sisakan saja cabang y-nya sahabat tani ya ini kita buang saja kita sisakan cabang y-nya nah sahabat tani rahasianya untuk tanaman cabai ini kok keritingnya bisa sembuh yaitu admin melakukan penyeprayan dengan ini tricin yang bahan aktifnya imidacloprid sahabat tani ya di rolling-rolling dengan ini sahabat tani demolis nah sahabat tani pada video kali ini admin akan berbagi ke teman-teman semua obat tanaman cabai agar tidak keriting sahabat tani ya ataupun obat tanaman cabai yang sudah keriting perlu kita obati yaitu dengan dua bahan aktif ini dengan imidacloprid dengan abamectin nah kalau untuk abamectinnya enggak harus seperti ini sahabat tani karena demolis harganya juga mahal bisa diganti dengan yang seperti ini misalnya sahabat tani ya ini admin hanya sekedar berbagi saja ke teman-teman semua ini ada solusi abamectin yang lebih murah sahabat tani ya ini bahan aktifnya abamectin 18 gram per liter sahabat tani ya merknya stadium ini harganya murah sahabat tani 70 ribu segini ya ini cuma 70 ribu isinya 200 mililiter sedangkan kalau untuk demolis ini 50 mililiter harganya 50 ribu jadi kalau misalkan 200 mililiter kalau untuk ini ini berarti 200 ribuan sahabat tani ya sedangkan ini 70 jadi 3 kali lipat lebih murah dari ini sahabat tani ya oke sahabat tani jadi seperti itu ya untuk insektisida perlu teman-teman siapkan dalam merawat tanaman cabai yaitu bahan aktif abamektin kalau tidak ada yang mahal bisa diganti yang seperti ini ini terjangkau harganya 70 ribu isinya 200 mililiter dari biotis sahabat tani nah ini dari biotis agrindo ini abamektin juga ini salah satu solusi bagi teman-teman yang menginginkan tanaman cabainya sehat tidak keriting sahabat tani ya oke sahabat tani seperti itu sharingnya dari Maman Adoji Channel untuk perawatan tanaman cabai mencegah keriting ataupun mengobati keriting dan tanaman cabai ini ini selalu disepraya 3 hari sekali menginginkan abamektin dirolling dengan imidaclopit dan waktu itu juga untuk tanaman yang ini kita tabur dengan gipsum dengan arang gipsum di sekitar prakaran sini terus beberapa waktu lalu sudah kita tabur tanah lagi tanah kompos dan ini buktinya ya kita melakukan penyeklopit alhamdulillah hamanya sudah mati sahabat tani ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ciao